muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan orang asalnya tak jelas jadi ustad asal tidak jelas jadi kiai tapi yang menarik itu bisa diundang pengajian bisa ditanya, bisa kasih fatwa maka yang nanya salah, yang jawab salah yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat ancur akhirnya dulu orang ngajar pakai bahasa Arab sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut aduh gufron ini dulu orang ngajar pakai bahasa Arab sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut ini bahasa semut bismillahirrahmanirrahim masuk dulu standarnya jelas sekarang semakin tidak jelas yang saat anda dengar anda pun bingung jangankan anda orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung makanya semua bingung janganpun kamu bingung saya juga bingung melihat kamu betul gak? kan stres itu semua janganpun kamu saya juga ikut stres assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel one's official teman-teman saudara-saudaraku dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal anfiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin kemunculan Mama Gufron dengan bahasa surianinya dan juga dengan berbagai macam kesaktian dan karomahnya seperti bisa bahasa semut bahasa jin bahasa malaikat bisa berdialog dengan malaikat bisa memanggil para nabi para wali bahkan bisa juga menjadi penjaga gawang neraka siap menjadi penjaga gawang neraka keeper neraka itulah yang diklaim oleh para pengikutnya oleh murid-muridnya sebagai kesaktian dan karomah padahal kita ketahui bersama bahwa itu semua adalah kebohongan, kedustaan yang bisa menyesatkan umat manusia khususnya umat beragama islam nah karena pernyataan dan semua pengakuan-pengakuan Mama Gufron ini sudah viral di sosial media video-videonya berseliwuran di youtube, di tiktok dan lain sebagainya akhirnya menimbulkan keresahan dan menuai berbagai macam komentar dari berbagai macam kalangan nah pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan tanggapan Ustadz Adi Hidayat di dalam sebuah ceramahnya yang mengomentari yang menanggapi Mama Gufron seperti apa videonya? kita simak bersama-sama saya langsung lompat kepada sanat yang penting dan matan yang penting siapa nanti yang hidup setelah generasiku Nabi Wafat muncul generasi muncul generasi muncul generasi siapa yang hidup sepeninggalku ini akan banyak melihat masalah-masalah yang sebelumnya tidak muncul masalah ini menyebabkan satu banyak beda pendapat yang kedua dari beda pendapat banyak perselisihan yang ketiga dari muncul perselisihan muncul perpecahan betul ini yang kita rasakan sekarang sekarang banyak tidak yang berselisi banyak banyak tidak yang bermusuhan banyak banyak tidak yang terpecah belah sangat banyak berarti apa yang Nabi sampaikan dulu benar atau tidak benar terjadi sekarang benar atau tidak oke satu tanda kedua kata Nabi inna allaha la yaqbidhul ilma intiza'an yantazi'ahu minal ibad ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang tapi bukan ilmu langsung yang dicabut walakin yantazi'ahu biqabdil ulema ulama-ulama yang pakar kata Nabi itu mulai meninggal satu-satu hatta idalam yubki'alima sampai kalau pakarnya sudah tidak ada muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulama kan waduh itulah yang terjadi sekarang orang asalnya tak jelas jadi ustad asal tidak jelas jadi kiyai tapi yang menarik itu bisa diundang pengajian bisa ditanya bisa kasih fatwa maka yang nanya salah yang jawab salah yang penanya dengan yang ditanya dua-duanya tersesat saya mau tanya sekarang sekarang jadi ustad itu gampang atau susah kalau sekarang gampang atau susah zaman dulu jadi ustad ngaji depannya guru guru ada guru lagi ada guru-guru lagi ada guru-guru lagi tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya guru berkata ajaz tulaka aku berikan engkau kebolehan ngajar ajazah sifatnya disebut dengan ijazah 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 diberikan karena guru sudah ngecek kamu sudah punya ilmunya nahu lancar sorob bagus quran dikuasai hadith faham sorogan depan guru layak ngajar silahkan sekarang pagi main silat malam kasih fatwa waduh waduh tau ini saya orangnya nih dulu orang ngajar pakai bahasa Arab sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut aduh gupron ini dulu orang ngajar pakai bahasa Arab sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut ini bahasa semut bismillahirrahmanirrahim masuk dulu standarnya jelas sekarang semakin tidak jelas sampai di hadith muslim nomor hadith yang ke-11 nabi katakan saya akan tiba-tiba-tiba sekelompok orang dia ngajar yang saat anda dengar anda pun bingung jangankan anda jangankan anda orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung makanya semua bingung janganpun kamu bingung saya juga bingung lihat kamu betul gak kan stress itu semua janganpun kamu saya juga ikut stress aduh nah sekarang saya tanya satu tadi ke awal yang berselisih ada tidak banyak yang beda pendapat ada tidak baik yang berkelahi ada tidak masalah nasab ribut masalah kunut dengan tidak kunut ribut masalah bismillah jaharsir atau gak baca ribut tapi yang sholat tidak ribut yang tidak ke masjid tidak ribut ada yang ribut sesama ulama ada sesama ustad ada yang ustad-ustad ada yang ulama-ulamaan ada berarti yang nabi sampaikan dulu sekarang sudah ada atau belum sudah terbukti sekarang ustad tiga saya agak cepat ustad-furullah awas hati-hati saya ti'alaikum zamanun akan tiba satu masa ditandai dengan satu takharubul aswa pasarnya mudah diakses terjadi percepatan digitalisasi ini kalimat nabi dulu ibu ke pasar berangkat manual pakai motor naik angkot belanja pulang kembali ke rumah sekarang klik barangnya datang online ditandai waktu itu takharubul zaman waktunya cepat berlalu setahun kayak sebulan sebulan kayak sepekan sepekan kayak sehari sehari kayak sekilatan saya tanya sekarang sudah terjadi belum sangat terjadi dari Jumat ke Jumat ke Jumat cepat rasanya masalahnya makin banyak polemiknya makin banyak maaf fitnahnya makin banyak manipulasinya makin banyak yang dulu offline sekarang on online kalau dulu nipunya offline sekarang nipunya on kalau dulu judinya offline sekarang judinya on slot bahkan saya lihat kemarin Zeus pun namain judi itu nah ini masalah kita sekarang yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu muncul sekarang sedangkan amanah Al-Quran amanah hadith amanah para ulama kita kalau sudah tercipta satu negeri satu bangsa satu negara maka kewajiban semua penduduknya ini doktrin agama kewajiban semua penduduknya mau rakyatnya mau pejabatnya mau yang punya kedudukan mau yang tak punya kedudukan maka doktrin pertama dalam Al-Quran cintai negaranya jaga bangsanya jaga negerinya bersatu untuk membangun negerinya jangan terpecah jangan kita kemudian dipecah kata Al-Quran bersatu kita dengan satu pedoman satu naungan yang kalau itu dikerjakan otomatis bukan hanya damai tentang negerinya tapi Allah jamin sukses makmur jaya dan terdepan dalam kehidupan baik teman-teman sudah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama ceramah daripada Ustadz Adi Hidayat yang mengomentari yang menanggapi Mama Gufron selain menanggapi dan mengomentari Mama Gufron Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan menerangkan tentang hiruh-pikuh yang terjadi pada akhir-akhir ini seperti tadi Ustadz Adi Hidayat menyindir masalah nasab polemik nasab yang berkelanjutan yang tidak ada selesai-selesainya dan juga banyak bermunculan ulama-ulama su'ulama-ulama yang tidak jelas asal-usulnya tiba-tiba dia mengeluarkan fatwa dan dipercayai bahkan diundang ke majelis-majelis ilmu diundang untuk cerama jadi begitu gampangnya menjadi ulama menjadi ustad di akhir zaman ini tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa dulu ingin menjadi ustad ingin menjadi ulama itu harus bersanad harus berijazah mereka bertalaki mereka sorogan berhadapan dengan gurunya dengan gurunya lagi dengan gurunya lagi lalu diberikan izazah diberikan sanad bahwa orang ini sudah layak mengajarkan ilmu dan sudah layak menjadi seorang pengajar lalu kemudian Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa ulama-ulama terdahulu Ustadz-ustad terdahulu itu mengajar dengan bahasa Arab tetapi Ustadz sekarang ulama sekarang mengajar dengan bahasa semut askoli inakali yaumakal gupron wamakoli wamakoli dan lain sebagainya itulah yang terjadi pada saat ini dan ini pun sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah s.a.w. bahkan Rasulullah s.a.w. sudah menyampaikan bahwa kelak di akhir zaman nanti akan terjadi semacam ini jadi kekhawatiran Rasulullah s.a.w. dulu itu sudah terjadi sekarang maka oleh sebab itu kita harus perkuat iman kita perkuat akidah kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat saya kira ini saja yang dapat saya tampilkan di video kali ini kita berjumpa kembali di video berikutnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati